Ya, pemirsa ratusan rumah warga di Kecamatan Sungai Pahar, Kabupaten Moro Jambi, Porak-Poranda, diterjang angin puting beliung selasa kemarin. Sejumlah warga mengalami luka-luka akibat tertimpa rontuhan material bangunan rumah. Permukiman warga di dua desa, yakni Desa Marga Mulia dan Desa Mekersari Makmur, Kecamatan Sungai Pahar, Kabupaten Moro Jambi, dihantam angin puting beliung disertai hujan deras. Peristiwa ini menyebabkan ratusan rumah warga rusak, mulai dari rusak ringan, sedang hingga rusak berat. Selain membuat atap rumah warga berterbangan, bencana angin puting beliung juga menyebabkan listrik padam dan banyak pohon besar robo. Bahkan sebagian rumah warga juga ikut tertimpa pohon dan robo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah warga mengalami luka-luka akibat tertimpa rontuhan material bangunan rumah. Menurut warga, peristiwa angin puting beliung disertai hujan deras ini berlangsung selama 30 menit. Pertama hujan Pak, itu ada angin kencang, kebeliung, langsungnya terbang gitu Pak, PLN pun putus. Terus asbest, terus sang, yang banyak itu asbest, satu kodi lebih itu, sama apa namanya, itu genteng itu, ancur semua. Saat kejadian gitu di dalam rumah Pak, deh? Iya, iya. Jadi seperti apa tuh kejadiannya Pak, deh? Iya, angin itu kayak mutar gitu, besar angin itu. Akibat musibah puting beliung ini, sejumlah warga terpaksa harus mengungsi ke rumah keluarga dan tetangga. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Sub indo by broth3rmax